Setulur siap ngarungi Liga Telu, tim Persiku Kudus di resmi Naukara Bupati Kudus. Tim lanjir si Persiku Kudus resmi wis jilaun jingkara Bupati Kudus Hartopo, ning alun-alun simpang Pitu Kudus minggu esok. Manajemen Persiku Kudus Nargetno bakal maksimal no pertandingan Liga Telu Jateng, nganti tembus Liga Telu Nasional. Karubentukan tim suidak persen pemain lokal dan patang puluh persen pemain jobo kota kudus, rajian pemain Persiku Kudus diharap no iso bersaing ning Liga Telu, nganti Nargetno tahun ngarep iso bersaing ning Liga Loro. Bupati Kudus Hartopo ngomong launching jersey lan tim iki, dadi ngawali dunia olahraga sepak bola ning kudus, supaya iso ningkat ning jenjang sing lueh duur. Pemkap Kudus dukung tim Persiku Kudus supaya sesuai harapan warga masyarakat dadi juara. Ya, bentuk komitmen, tahapan sudah kita mulai. Kita memulai, kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas, dan itu bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Kudus. Tentunya pada pagi hari ini kita lonceng terkait masalah jersey dan pemain. Ini merupakan awal, awal dari untuk mengawali untuk prestasi kita, yang tentunya membuat semangat kita, komposisi sudah kita buat, tapi satu yang saya pesankan, bagaimana bisa loyalitas untuk Kabupaten Kudus. Karena ini mengingat semua bukan putra daerah. Ya kan? Nah, 50-60 persen dari putra daerah, 40 persen dari luar. Ini merupakan bagaimana satu komposisi yang tentunya loyalitas terhadap Kabupaten Kudus ini harus ada, bagaimana bisa untuk memajukan persepapulian yang ada di kudus ini, untuk menuju ke Liga 2. Manajemen lantim Anyar Persiku ini diharapnya muncul semangat Anyar tim yang berjuluk Macan Muria, supaya bisa munggah kastaning Liga Teluk.